Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel bagaimana kabar hari ini teman-teman mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan nah teman-teman sebelum kita membahas lebih lanjut ini ada berita yang juga cukup menarik terkait kartu prakerja ternyata kartu prakerja sampai hari ini mendapat surutan publik bahkan ICW ini juga angkat bicara mengenai kartu prakerja demikian juga dari GP Ansor ini juga membahas terkait kartu prakerja apakah kartu prakerja ini efektif atau tidak dalam kondisi pandemi virus corona seperti saat ini nah teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut terkait kartu prakerja kita akan tengok kembali teman-teman perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh pihak juru bicara pemerintah bahwa hari ini masih ada penambahan yang cukup banyak teman-teman terkait orang yang terkena virus corona hari ini teman-teman ada tambahan kasus 415 jadi yang terkonfirmasi jumlahnya ini naik menjadi 9.511 kalau kemarin kalau tidak salah 9.096 jadi tidak ada sampai 9.100 9.096 kemarin sekarang naik menjadi 9.511 kemudian teman-teman kita lihat yang dirawat ada 7.484 kemudian meninggal dunia 773 yang sembuh 1.254 ini yang sembuh terus naik teman-teman angkanya mudah-mudahan ini terus naik dan banyak yang sembuh daripada yang meninggal dunia ini harapan kita semua teman-teman agar masyarakat itu punya harapan masyarakat optimis masa depan kita akan menjadi lebih baik setelah pandemi virus corona berakhir syaratnya tentu bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona yang ada di Indonesia kemudian kita lihat teman-teman sebarannya di beberapa provinsi ini yang tertinggi masih di DKI Jakarta 4002 ini yang sudah terkonfirmasi kemudian Jawa Barat 969 Jawa Timur 857 Jawa Tengah 682 jadi 4 provinsi ini adalah dalam hitungan yang banyak teman-teman orang yang terkena COVID-19 karena itu kita memang harus hati-hati harus jaga diri bagaimana kita tetap sehat dalam menjalankan ibarat puasa Ramadan dan mengikuti anjuran dan saran dari pemerintah sebagaimana kemarin sudah kita bahas teman-teman ada pertanyaan dari masyarakat kapan sih virus corona ini akan berakhir dijawab oleh Pak Jokowi Pak Jokowi memberikan harapan memberikan janji bahwa masyarakat akan bisa bangkit kembali sekitar bulan Juli 2020 ini akan kembali seperti normal seperti awal-awal sebelum ada pandemi virus corona ada juga yang mengatakan bahwa pada bulan Juni ini sudah mulai ada perkembangan baik ada geliat ekonomi yang cukup lumayan di bulan Juni 2020 dan kemarin juga disampaikan oleh Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona yang mengatakan bahwa kapan selesai virus corona tergantung kepada kedisiplinan kita kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang juga disampaikan oleh pemerintah diantaranya adalah social distancing, physical distancing kemudian tidak melakukan perkumpulan dalam jumlah yang besar dan setiap keluar rumah kita pakai masker dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sebaiknya di rumah saja ini protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah kalau ini bisa dilakukan bersama maka virus corona akan lebih cepat dari prediksi Pak Jokowi maupun dari prediksi para riset yang telah meriset kapan selesainya pandemi virus corona itu teman-teman berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman terkait dengan perkembangan virus corona yang ada di Indonesia hari ini ICW mengkritik terkait kebijakan pemerintah tentang program kartu prakerja jadi kartu prakerja ini menjadi pembicaraan publik kenapa menjadi perkembangan publik karena memang anggarannya cukup besar kemudian dinilai efektif tidaknya diselenggarakan di tengah pandemi virus corona ini teman-teman kita akan lihat dari kumparan ada berita ICW desak program kartu prakerja di stop tak efektif pemborosan anggaran nah ini teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh ICW intinya minta kartu prakerja di stop karena tak efektif dan pemborosan anggaran kita lihat teman-teman berita dari kumparan ini berbagian ada sumbang mengenai kartu prakerja terus bermunculan kali ini muncul dari Indonesia Corruption Watch ICW ICW mencatat terdapat kenaikan anggaran 100% dalam program kartu prakerja dari rencana 10 triliun menjadi 20 triliun karena adanya pandemi virus corona jadi program dari Jokowi waktu beliau kampanye itu memang akan diadakan sebuah program di masyarakat bagi pemuda-pemuda kita yang belum pekerja lulusan dari sekolah perguruan tinggi yang belum pekerja maka ini ada program namanya kartu prakerja dengan kartu prakerja setelah mengikut pelatihan maka dia bisa pekerja itu program yang dulu disampaikan Pak Jokowi sebelum ada kasus virus corona tetapi setelah virus corona program itu tetap dilaksanakan karena Pak Jokowi memang diangkat menjadi presiden tentu beliau harus merealisasikan program-program pada waktu kampanye karena program waktu kampanye adalah janji yang harus ditunaikan ketika dia menjadi presiden dan kali ini teman-teman program kartu prakerja ini direalisasikan dengan anggaran yang cukup besar yang awalnya 10 triliun menjadi 20 triliun menurut dari ICW ini tidak efektif tidak efesien dan minta untuk di stop kita lihat teman-teman beritanya ICW menilai sebaiknya kenaikan anggaran tersebut dibatalkan menurut ICW kenaikan anggaran tersebut bisa dialokasikan dalam bentuk bantuan sosial secara langsung kepada pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan agar bisa bertahan nah itu teman-teman ICW punya pendapat sebaiknya dana itu dikasihkan ke masyarakat dialokasikan dalam bentuk bantuan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat karena masyarakat saat ini membutuhkan kebutuhan pokok kemudian teman-teman pernyataan lagi kenaikan anggaran kartu prakerja sebaiknya dibatalkan dan dialokasikan ke penanganan COVID-19 seperti pemberian bantuan sos bagi lansia disabilitas korban PHK juga dialokasikan ke pemenuhan alat kesehatan bagi tenaga medis ujar peneliti ICW Almas Safrina dalam diskusi secara virtual pada Senin 27 April 2020 ini teman-teman pendapat dari ICW sebaiknya anggaran yang besar itu ini dialokasikan untuk penanganan COVID-19 karena hari ini memang pandemi di Indonesia harus segera diselesaikan karena akar masalahnya itu adalah virus corona kalau tak ada virus corona tentu tak ada PHK kalau tak ada virus corona tentu perusahaan-perusahaan itu tidak ditutup kalau tidak ada virus corona maka masyarakat akan bekerja sebagaimana biasa karena itu teman-teman menurut ICW yang perlu diselesaikan adalah COVID-19 jadi penyakitnya diselesaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengeliat kembali kemudian teman-teman yang disorot oleh pihak ICW teman-teman Almas menambahkan salah satu manfaat prakerja yaitu pelatihan online yang tak efektif di tengah kondisi saat ini sebab banyak pelatihan serupa bisa diakses secara gratis jadi pelatihan yang diadakan oleh program kartu prakerja itu tidak efektif tidak efesien karena sebagian yang disampaikan itu ada di program-program seperti di Youtube dan Almas sendiri teman-teman mencontohkan salah satu materi dalam program pelatihan prakerja itu adalah membuat boba boba milti jadi boba itu adalah terbuat dari susu kemudian teh dicampur dimix demikian rupa sehingga menjadi makanan minuman yang menyegarkan padahal untuk membuat boba sendiri sudah banyak di Youtube Youtube juga banyak tutorial banyak membuat pelatihan makanan masakan ini juga banyak seperti halnya teman-teman kalau kita lihat di Youtube bicara terkait boba teman-teman ini ada resep cara membuat boba milo coklat kemudian ada lagi cara membuat boba yang enak es bronze segar es bronze sugar kemudian cara membuat boba pearl yang kenyal membuat bubble tea dari tepung tapioca hanya dua bahan part satu boba bubble tapioca dan lain sebagainya artinya yang saya maksud bahwa pelatihan seperti membuat boba itu sudah banyak dibahas di Youtube jadi kalau di pelatihan itu ya sama berarti kenapa harus membeli cukup mahal karena anggaran untuk membeli program pelatihan itu adalah 1 juta rupiah ini menurut dari pihak ICW ini tidak efektif tidak efesien sebaiknya diarahkan saja ke penanganan virus corona kemudian ada lagi teman-teman tanggapan dari GP Ansor nah GP Ansor ini mengatakan rakyat tak butuh pelatihan online di tengah corona ini cukup tajam teman-teman dari GP Ansor rakyat tak butuh pelatihan yang dibutuhkan sebenarnya adalah kebutuhan dasar yang diinginkan karena saat ini perlu makan di tengah pandemi virus corona ketika orang tidak bekerja kemudian pekerjaan itu menjadi sulit apalagi di daerah yang ada statusnya PSBB ini makin sulit lagi maka yang dibutuhkan bukan pelatihan yang dibutuhkan adalah makan keperluan makan sehari-hari ini yang diperlukan oleh masyarakat kita lihat beritanya teman-teman dari GP Ansor GP Ansor menilai program kartu prakerja dalam bentuk pelatihan online kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona ini tidak penting ini tidak penting yang penting sekarang 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 adalah rakyat butuh bantuan tunai rakyat butuh bahan pokok rakyat butuh beras ini yang segera bisa dicairkan disumbangkan atau diberikan PLT kepada masyarakat yang terdampak rakyat tidak perlu pelatihan yang dibutuhkan makan intinya itu teman-teman pendapat dari banyak masyarakat kemudian lagi teman-teman ada survei sederhana ini mengatakan seberapa relevan materi pelatihan kartu prakerja ini kalau saya baca materi ini teman-teman atau pembahasan di kumparan ini intinya seberapa relevan orang yang ikut kartu prakerja ini mendapat materi pelatihan diantaranya adalah belajar bahasa inggris dasar nah ini juga dibahas di dalam pelatihan tersebut kemudian teman-teman kita lihat lagi pembahasan dari kumparan ini mengatakan survei sederhana seberapa relevan materi pelatihan kartu prakerja tadi saya sudah baca teman-teman ini materi yang dari kumparan ini seberapa relevan pelatihan bagi orang yang ikut dalam kartu prakerja tersebut disana ada pelatihan bahasa inggris dasar seberapa relevan seberapa penting orang yang ikut pelatihan kartu prakerja diajar di bahasa inggris karena mereka setiap hari ini mengantarkan orang ini banyak tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan adalah bahasa Indonesia nah ada pun jika menemukan misalkan turis asing ini para pengumudi online ini tidak kesulitan untuk memahami maksud dari turis asing itu yang ingin jalan-jalan naik motor atau naik mobil jadi seberapa relevan kemudian yang kedua ada materi lagi teman-teman tentang penguatan mental seberapa relevan orang yang ikut dalam kartu prakerja ini ada pendidikan mental dan menurut dari peserta kartu prakerja itu mengatakan untuk urusan mental mereka sudah kuat karena memang hidup dalam kesulitan tentu mentalnya harus kuat apalagi dengan pendapatan yang tidak begitu besar kemudian menghidupi keluarganya ini juga tantangan mental yang cukup kuat artinya bicara mental mereka sudah melakukan pahit getirnya di lapangan itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Sampai jumpa